Assalamualaikum, selamat datang di apa yang project dengan saya Sam Di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang ada di dalam emas monas So, teman-teman udah tau belum sih apa yang ada di dalam emas monasnya Jadi monas adalah sebuah monumen nasional Monas ini berdiri di tengah-tengah kota Jakarta ya Tepatnya di Jakarta Pusat Dan monas ini berketingkan sekitar 132 meter Dan dibangun 17 Agustus 1961 Dan monas ini diresmikan dan dibuka untuk umum tanggal 12 Juli 1975 Dan monas ini adalah berbentuk lingga dan monas ini dilapisi dengan marmer Monas juga di-arsiteki oleh RM Sudarsono dan Frederick Silaban Dan di puncak monas ini terdapat bentuk sebuah nyala obor api yang tentunya berwarna emas Dengan berat 14,5 ton dan juga dilapisi emas 38 kg Dan bentuk obor api di atas monas yaitu sebagai bentuk perjuangan rakyat Indonesia Dan jika anda perhatikan kembali Bentuk dari obor api monas ini terlihat seperti sesosok wanita yang sedang duduk Dan ada juga yang beranggapan bahwa sesosok yang ada di api monas ini adalah sebuah sosok penghormatan bagi presiden terhadap kaum wanita Dan bentuk sosok wanita ini akan sangat jelas terlihat jika anda melihatnya dari sisi garis lurus Dengan istana presiden Dan seperti yang tadi kita bicarakan bahwa tubuh monas adalah tubuh nasional Yang menjadi simbol dari kemerdekaan kita perjuangan rakyat Indonesia Dan monas ini menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia khususnya bagi orang Jakarta Dan monas ini ketika anda mencoba menaiki monas ini Anda akan merasakan sebuah angin sepoi-sepoi ya di atasnya itu Di atasnya Jadi kan anda masuk ke lift terus ke lift terus ke atas Dan di atas sana anda akan melihat sebuah pemandangan Dan juga merasakan angin yang sangat sepoi-sepoi Dan saat ini kita akan mencoba melihat apa isi dalam emas monas ini Karena tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam emas monas Kita akan mengambil beberapa cuplikan dari channel youtube Aboiko Jadi ini adalah seorang yang diajak untuk naik ke atas monas Yang pertama abang Aboiko ini mencoba untuk memegang emas monas Jadi emas monas ini tidak benar-benar kuning ya Dan tidak benar-benar sangat kincong Jadi ketika anda melihat ke sana dan memegangnya langsung Seperti yang dilihat di video ini Emas ini terlihat sedikit kotor ya Mungkin karena paparan dari sinar matahari dan hujan Dan ini berlangsung bertahun-tahun Sehingga menjadikan bercak hitam seperti ini Jadi wajar lah Dan ketika anda mencoba untuk memasuki ke dalam emas monas Anda akan melewati sebuah tangga ya Jadi tangga ini sangat sempit juga Untuk beberapa orang Untuk beberapa orang yang agak gemukan juga So anda harus berhati-hati ketika anda melewati tangga ini Jadi di dalam monas ini ada dua kompartemen ya Jadi kompartemen yang satu itu di bawah Dan kompartemen yang kedua ada di atasnya Dan luas isi dalam emas monas ini sekitar 11 meter persegi Dan yang hanya bisa masuk ke dalam emas monas ini Ada mekanik, operator Dan juga beberapa orang yang diundang untuk masuk ke dalam emas monas ini Dengan izin Oke Dan di dalam emas monas ini Dilapisi dengan sejenis aluminium foil Yang tentunya untuk bangunan Untuk menghindari dari hujan dan panas Dan katanya juga disini ada AC gitu Jadi biar nggak terlalu panas juga di dalam Kalau panas kita nggak pak Karena kita dilengkapi dua AC Dua AC di dalam sini ya Jadi ini fungsinya lapisan untuk menahan air Iya menahan air Kalau untuk ini juga biar adem juga ruangan gitu Di dalam juga ada beberapa panel listrik Yang tentunya untuk para mekanik dan operator Mengecek sesuatu kelistrikan yang ada di dalamnya Dan yang terakhir adalah di dalam emas monas ini Ada yang terdapat sebuah lift Maksudnya mesin lift Dimana mesin lift ini digunakan untuk menganggut poing unjung Dari bawah ke atas atau ke puncak Atau dari puncak menurun ke bawah Dan di atas monas ini juga tidak diperbolehkan untuk merokok atau smoking Dan juga terdapat sebuah lemari Yang dimana lemari ini adalah sebuah panel kelistrikan So jadi itulah yang ada di dalam emas monas Semoga Anda mendapatkan informasi yang bermanfaat Jangan lupa untuk meninggalkan subscribe, like, dan share-nya Karena dengan uluran tangan Anda Kami akan sangat terbantu untuk menyampaikan informasi yang lainnya Oke terima kasih Salam Project Terima kasih telah mengklik video ini Ingat, satu subscribe itu satu doang Semoga hari Anda menyenangkan Rezeki Anda dilancarkan Serta di-play kesehatan keluar Dan semoga channel ini semakin besar Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!